Kita ke informasi dari Pemirsa Korpsal Lintas Kepolisian Republik Indonesia atau Korlantas Polri menciptakan inovasi baru pelayanan sistem administrasi menunggal satu atap, SAMSAT berbasis digital. Sistem pelayanan digital disebut dapat mencegah ruang korupsi karena pengelolaannya yang transparan dan akuntabel. Dirjen Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan tujuan diciptakannya pelayanan tersebut merupakan wujud pelayanan prima Polri dalam hal melayani masyarakat. Ini juga dilakukan Korlantas Polri demi mengurangi kontak fisik antara petugas dan masyarakat. Mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Selain itu adanya sistem baru tersebut diakini bisa menghindari perilaku koruptif dari Oknum sebab pengelolaannya yang sudah transparan dan akuntabel. Yusri menjelaskan Korlantas Polri juga berkolaborasi dengan dua instansi terkait dalam hal menjalankan pelayanan berbasis digital, jasa raharja dan badan pendapatan daerah atau BAPEDA. 2021 ini mengalami peningkatan... Apalagi ditambah secaranya, Pak Irwasium pernah tugas di sini. ...KP melalui aplikasi signal dalam bentuk digital yang dapat diunduh atau bahasa tingkat nasional dan pembina samsa tingkat provinsi. Hasil rencana strategik yang akan kita rumuskan bersama di sini dalam hal berkolaborasi untuk bagaimana pelayanan prima terhadap masyarakat itu bisa tercapai. Itu paling inti yang akan kita rumuskan di sini. Di era digital sekarang ini, makanya banyak inovasi yang kita buat. Tadi Pak Irwasium sampaikan ada sinar, ada sinyal, ada juga nantinya satu aplikasi digital secara berkolaborasi bersama yang akan kita rumuskan dari tiga instansi terkait. Yang arahnya saya sampaikan tadi, bagaimana kita memudahkan masyarakat di masa COVID-19 ini tidak terjadi satu interaksi antara masyarakat dengan petugas, mengurangi terjadinya satu koruptifnya, satu budaya koruptif dari anggota. Karena ada interaksi, ini yang dikurangi dengan teknologi sekarang ini. Juga di masa COVID-19 ini, pandemi ini mengurangi terjadinya physical distancing. Jadi semuanya kena ini, dengan digital ini. Yang paling utama bahwa era digital 4.0 sekarang ini, kita jangan ketinggalan. Jalan, ya. Goalnya adalah pelayanan prima terhadap masyarakat. Ini paling utama. Ini mungkin yang bersesat.